Dulu Al-Quran ditulis zaman Rasulullah tanpa titik. Ba, ta, fa, sama. Jim, ha, ho, podo. Dal, dal, sama. Rok, zai, sama. Sin, sin, podo. Tidak ada bedanya. Tapi bisa baca, bisa. Para sohabat bisa. Nah setelah Islam berkembang ke luar Arab, maka membutuhkan tulisan Quran disempurnakan. Ada seorang namanya Imam Abul Aswad Addu'ali. Siapa? Alhamdulillah bisa jawab. Biasanya jaringan nama kan Toto gitu kan. Kurniawan. Abul Aswad Addu'ali punya ide yang cerdas. punya gagasan yang luar biasa. Pada tahun 59 Hijriah menciptakan wad'un nukot alal huruf. Yang menciptakan titik Toto Addu'ali. Ba, titik satu di bawah. Ta, titik dua di atas. Ta, titik tiga di atas. Jim, titik satu di bawah. Ha, non, titik. Ho, titik satu di atas. Siapa namanya? Tahun berapa? Beliau wafat tahun 62 Hijriah. Sudah ada titik masih banyak orang gak bisa baca Quran. Maka Imam Khulil bin Ahmad Al-Farohidi siapa? menggagas syakal. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, syiddah, sukun. Itu yang gagas siapa namanya? Imam Khulil bin Ahmad Al-Farohidi. Sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Maka ada ulama namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 menggagas ilmu tajwiditilawatil Quran. Ilmu untuk memperbaiki baca Quran. Siapa namanya? Ya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada terminologi idhar, ikhfa, idghom, bihuna, bihuna, kolkola, madlazim, mejaiz, huruf halak, dan seterusnya. Baru tahun 200-an itu ada. Alhamdulillah kita tinggal belajar. Wishono tajwid, wishono harokat, wishono titik. Tinggal belajar. ayatuh haqqin minarrohmani muhdathatun qodimatun sifatul mawsufi bilqidami lam taktarin bizamanin wahya tuhbiruna anil ma'adi wa'an adin wa'an irami damat ladayna fafakot kulla mu'jizatin minan nabiyyina idh ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min shubahi lidhi shiqaqin wama tabghina min hakami mahuri batkatu illa adamin harabi illa adal a'adi ilaiha mulqiyas salami raddad balawatuha da'wa mu'aridhiha raddal huayy riadal jani'an il hurami masih banyak masih panjang banyak-banyak lah quran itu adalah ayat Allah dari Allah yang sifatnya muhdathah tapi kodimah coba apa sifatnya muhdathah tapi dan bukan tapi dan kodimah iya penjelasannya kalau melihat mushaf misalkan ini quran misalkan ini hadith ini baru dicetak di Saudi dicetak di Surabaya jangan dicetak manusia berarti hak hadith tapi quran sebagai sifat kalam Allah kodim paham buatan jadi mushaf yang kita pegang itu hadith baru dicetak tanggal sekian tahun sekian di Surabaya yang nyetak juga orangnya ada hadith tapi quran sebagai sifat kalam Allah kodim paham quran itu mujizatnya nabi muhammad melebih mujizatnya para nabi mujizatnya nabi musha tongkat bisa jadi ular hebat bisa memecah belah laut merah jadi jalan tol hebat tapi masih ada masih ada sudah enggak ada nabi isha mujizatnya bisa menyembuhkan orang buta bisa menyembuhkan orang lumpuh bisa menghidupkan orang mati hebat tapi masih ada tapi kalau mujizat nabi muhammad mu'jizat khalidah ila yawmil qiyamah yaitu al-qur maka al-quran sebagai kitab suci umat islam pesantren atau santri sabi lul rasyad harus baca dengan benar barang siapa ngaku santri tapi baca quran tidak benar itu santri gudigen banyak pesantren modern modern orang semua cokuran pesantren gudigen kalau yang bisa baca kurang tidak gudigen tidak tidak gudigen paham betul nah udah